Kalian ingin menjadi youtuber atau content creator di youtube, tapi memiliki keterbatasan alat? Pasti kalian punya smartphone, gak ada yang namanya keterbatasan alat. Kenapa begitu? Kita ingin. Halo kreatif people, welcome to my channel, back with me again, Silver Gede Awan. Di beberapa menit ke depan, aku akan bahas beberapa aplikasi yang wajib kita punya kalau mau bikin konten di youtube. Atau pengen jadi youtuber, bermodalkan hp saja. Baik tanpa pasapasi, sebelum kalian skip video ini, kita langsung saja ke aplikasi yang pertama. Aplikasi pertama yang harus kalian miliki yaitu, ya betul, youtube. Ya bagaimana caranya kalian jadi youtuber kalau kalian gak punya aplikasi youtube? Kalian mau upload dimana? Ke instagram? Nanti jadinya selebgram. Bukan youtuber. Mama, bercanda. Ya aplikasi youtube memang wajib kalian miliki, dan aku yakin kalian semua yang nonton video ini pasti punya aplikasi youtube. Selain dari aplikasi youtube, pertama kalian harus punya aplikasi perekam video. Aku tahu smartphone biasanya sudah ada aplikasi perekam videonya, tapi fitur-fitur yang dimiliki sangat terbatas. Untuk mengoptimalkan fungsi kamera dari smartphone kalian, aku akan merekomendasikan agar kalian punya aplikasi perekam video dari pihak ketiga, seperti open camera, camera MX, atau cinema appd5. Yang paling sangat aku rekomendasikan adalah cinema appd5. Aplikasi ini sudah memiliki fitur-fitur yang terbilang profesional. Aku pernah bikin video tentang aplikasi ini, kalian bisa klik video di atas. Nah selain untuk mengoptimalkan fungsi kamera smartphone kita, secara otomatis kita juga belajar beberapa fitur kamera profesional sebelum kita memilikinya. Karena beberapa penggunaan fitur di aplikasi ini sama dengan fitur-fitur di kamera profesional, seperti ISO, White Balance, dan yang lain. Nah yang kedua adalah aplikasi screen recorder atau perekam layar. Aplikasi ini akan sangat bermanfaat bagi para konten creator YouTube, terutama bagi para pembuat konten gaming atau tutorial software. Kita bisa merekam layar, maksudnya kita bisa merekam setiap aktivitas yang ditampilkan di layar smartphone kita menggunakan aplikasi ini. Seperti ini contohnya. Aplikasi ini banyak sekali di Playstore, kalian bisa mendapatkannya secara gratis. Biar kalian tahu ya, meskipun kita belum punya kamera, tapi dengan aplikasi ini kita sudah bisa bikin konten di YouTube. Aku juga pernah bikin videonya, kalian bisa klik video di atas. Nah untuk aplikasi yang paling aku rekomendasikan adalah aplikasi Do Recorder atau Unset Screen Recorder. Kedua aplikasi ini memiliki interface yang mudah dipaham. Nah yang ketiga adalah aplikasi editing video. Untuk pengolah materi atau video yang kita rekam, tentu kita perlu aplikasi ini. Ya gak mungkin lah, kita langsung upload hasil rekaman video kita ke YouTube. Sesimpel apapun videonya, kita perlu edit juga lah, biar hasilnya lebih bagus. Nah untuk aplikasi editing video yang paling aku rekomendasikan adalah KineMaster atau Power Detector. Kedua aplikasi ini sudah memiliki fitur-fitur yang sangat oke. Ya sudah sangat cukup lah untuk memutuhi kebutuhan editing kalian. Nah kalau kalian sebelumnya sudah pernah edit di komputer, kalian akan sangat familiar dengan interface kedua aplikasi ini. Bisa dibilang hampir mirip lah. Nah jika kalian baru mulai belajar mengedit, mungkin aplikasi ini sedikit susah. Kalian bisa pakai aplikasi editing yang lebih sederhana, yang lebih simple seperti Inso, Tokwik. Nah yang keempat, kita perlu aplikasi thumbnail maker atau pembuat thumbnail. Sebelumnya mungkin aku jelaskan sedikit mengenai thumbnail. Thumbnail itu adalah gambar yang kita pakai sebagai cover dari video kita. Biar lebih jelas thumbnail itu tampilannya seperti ini. Sebenarnya thumbnail itu kita bisa ambil dari potongan video kita. Cuma ya hasilnya kurang. Thumbnail ini penting. Orang akan lebih tertarik mengklik video dengan cover yang seperti ini. Ketimbang cover polos potongan dari video kita. Ibaratnya seperti buku. Para penerbit buku pasti selalu membuat cover seunik mungkin dan semenarik mungkin. Supaya orang lebih tertarik untuk membacanya. Untuk aplikasi thumbnail maker banyak persediaan di Play Store atau App Store. Yang sangat aku rekomendasikan adalah Canva. Kenapa Canva? Aplikasi ini sangat praktis, gratis people. Banyak banget template yang bagus-bagus di aplikasi ini. Kalian tinggal pilih salah satu template, habis itu masukkan foto, adjust, lalu ekspor. Peres dah. Gampang sekali. Atau misalnya kalian mau mengkustom sendiri, kalian bisa pakai pixel lab. Kalian bisa mengkreasikan thumbnailnya sesuai selera kalian. Nah yang terakhir adalah YouTube Studio. Dengan aplikasi ini, kita bisa memonitoring perkembangan channel kita. Tentu setelah upload video, kita pasti penasaran dengan perkembangannya. Di YouTube Studio, kita bisa melihat analisis perkembangan channel kita secara detail. Mulai dari jumlah viewers, jumlah likes, jumlah penghasilan. Kita juga bisa kustomisasi detail video yang sudah kita upload. Seperti mengganti judul, mengganti thumbnailnya, mengubah deskripsi video. Dan gak hanya itu, fitur yang sangat paling aku sukai adalah kita bisa membalas komentar lewat aplikasi ini. Benar-benar lengkap, gratis people. Nah itulah beberapa aplikasi yang wajib kalian miliki jika kalian ingin menjadi YouTuber. Terutama bagi yang hanya bermodalkan HP smartphone saja. Kalian juga bisa menambahkan di kolom komentar di bawah. Kalau ada aplikasi lain yang bisa membantu dalam pembuatan konten di YouTube. Nah sekian dulu video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Seperti biasa, jika kalian suka video ini, silahkan berikan like kalian, komen, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik dari saya. Well, gratis people, thank you and let's be creative.